Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada para Sobat Javanika Yang telah mendukung kami hingga saat ini Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Serta nyalakan lonceng Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Javanika, gimana pun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Kalau kemarin kita membahas tentang bayi, ambar, dan boneka Apa namanya kemarin itu? Kumantong Sekarang ini kita akan membahas tentang Sebenarnya ini sedikit sudah pernah kita bahas di konten mistisifikasi Kalau yang dulu ini tentang menyerang Sekarang kita akan cara bertahan Karena kita adalah defender terbaik Tiago Silva Jadi belum nanti kita mulai nih Ada untuk keamanan kita Siap Kita pakai sarung saya Maca Maca Tato artis dulu Waduh Sobat Teman-teman ini Kali ini kita akan mendapatkan ini ya Sebuah pembelajaran baru lagi Tentang bagaimana cara menangkal Apa ya Sandrat lebih tepatnya Atau ilmu-ilmu hitam Tapi disini mungkin kita akan lebih Fokus kepada ilmu sandrat itu sendiri Masa tentu Benar-benar Kita juga merek Sebenarnya masih inta Ini saya nyalakan jawabnya ya Ya Buat teman-teman kan biasanya kan sering ada yang nanya ya Om ini bagaimana caranya Kalau kita dikirimnya sama orang Blah-blah Blah-blah Karena mungkin tapi kan Dem yang seperti itu kan sebenarnya kan sangat banyak Ini mungkin kita akan sedikit menjabarkannya secara general Mungkin barangkali bisa di Membantu Permasalahan kalian Kalau memang Kedepannya bisa berfungsi Oke Om sedikit Ini ada apa aja disini Ya jadi ini untuk Praktikan kita Kepada kesempatan ini Ini untuk bahan-bahannya guru Mas Dental Ini ada air doa Dari tempat pita-pita Kemudian ada daun kelor Orang bilang dunia tak selebar daun kelor Oh ini tonom kita Ini daun kelor Ini bunga kandil Kemudian telur ayam kantong Ini ada jarum di sini Jarum bekas yang sudah berkaras tentunya Terus ada Ketan Ada garam merosok Lalu ini Sempel tanah tubuhnya Ini original semua Asli semua Sempel-sempelnya Terus disini ada satu kotak Ini isinya full Ini benda-benda Yang biasanya dipakai Itu untuk Bertahan Ini ada seperti Ini maksudnya Pusaka-pusaka kecil ya Ada seperti ini Ini keris ya Iya Untuknya menyerupai keris Ini juga sama Ini rata-rata ular Karena ini biasanya dipakai untuk Tempat usaha Semuanya Terus Ini ada juga Untuk ular naga Ini ada yang naga kembar Oh ini ya Ini naga kembar temen Ini ada batu mustika Terus Sudah minyak Untuk perawatannya saja Terus ini saya bawanya impor Dari Jepang Itu apa itu Ini lalu Ya tapi di negeri aslinya Ada sebuah pohon Yang itu Terkadang dipergunakan Kehulunya Untuk mengirim teluk Atau santet pohon itu Dan juga Oh ini di luar negeri itu juga ada Santet juga Selain Vudu ya Kalau saya kan taunya kan Vudu tahu Iya Di Jepang kan juga ada Terkirim-kiriman kayaknya Ada kuatan daerah Yang saya kundungi itu Winget juga Waktu itu pas ke Tioto Masih ada beberapa keratan Kita sediakan gelas Tapi secukupnya saja Terus ini Ini adalah peralatan Sekilas ya ini Sebelum kita membahas tentang Bagaimana menyerang Atau bagaimana bertahan Tapi kalau menyerang Mungkin sudah sedikit kita jelaskan Di konten listifikasi Sebenarnya santet itu apa sih om Sebenarnya santet itu kan Terus dari bahasa ya Kurang lebihnya itu Sisang Lekentet mas Apa? Sisang Lekentet Sisang itu sekalian 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 ini rapet Sebenarnya di awal memang Penggunaan-penggunaan ini itu ilmu putih Pada awalnya Lebih ke ilmu pengasihan Tetapi kemudian Dimodifikasi Ada orang yang mempelajari ini lebih jauh Lebih pintar Lebih tirakatnya lebih dalam Lantas Kemampuan ini kemudian dikembangkan Dari ilmu putih Menjadi ilmu putih Dalam perbagiannya itu sebenarnya Ada santet merah Ada santet putih Ada santet fitam Ada santet kuning Perbedaannya dimana itu? Kalau santet putih jelas Untuk menangkal Tujuhnya positif Kemudian kalau santet merah itu Untuk menyelakai orang Dengan tujuan untuk menyelakai orang Kalau orang bilang Menyerang Tapi tidak menyentuh Kemudian ada santet Warna apa? Kemudian Warna kuning Itu lebih untuk ke penghasilan Lebih untuk pakai lagu Lantas Merah itu juga Ditujukan bisa Untuk menghancurkan Satu rumah tangga Atau tempat usaha Kebanyakan ini ya Intinya adalah Untuk Tujuan yang kriminal-kriminal ya Om Iya Dan bisa dibilang Kalau santet ini adalah Apa ya Cara kriminal yang paling aman Karena tidak akan geditek oleh Pihak-pihak berwajib Pihak-pihak berwenang Karena memang halus Bukan ya Barang-barang halus Barang rakyat Barang tidak kelihatan Kayak gitu Terus kemudian juga Saya sambil Terus juga Sebenarnya ini mas Pengirimannya Teluk Itu juga Mengambil Mengikuti dari Tiga usur Yang tidak pernah lepas Dari kehidupan kita Sehari-hari Yaitu usur udara Bisa dengan pengiriman Dengan dupa Seperti ini Kemudian dengan Air Dan juga lewat tanah Nah ini Bagaimana untuk Menangkalnya itu Kita sudah mewakili Untuk beberapa hal ya Ini kata Lihat air Kemudian ada tanah Jauh udara Ya Ternyata kalau seperti Sangat kuning Itu saat Kita menunggu ke Objek Ke target Itu dengan asap rokok Juga bisa Ya Semuanya sebenarnya Menjadi media Tetapi yang paling sering Dipergunakan itu Air Mas dimanapun itu Karena unsur air itu Yang cepat meresap Kedalam tubuh Dan ini biasanya Dipergunakan lebih Ke individu Jadi memang kita Dirajibkan Sebelum kita makan dan minum Itu ada baiknya Untuk berdoa Karena dengan doa Akan menangkal itu semua Tetapi juga Air juga bisa dipergunakan Untuk netralisir Tapi kalau yang ini mas Ini misal ditabur Di tempat usaha Atau tempat rumah Ini susah Ini dulu Salah satu Yang saya ambil Itu sampelnya Dari makam Tapi yang meninggal itu Itu penuh diri gantung Biasanya kalau Santet yang dikirim Pake media Tanah ini Apakah yang bekerja itu Korin yang tanah Kuburan itu diambil Atau Sekitaran atau Random mas salah-salah Korinnya mas Korinnya mas Ini sebenarnya ada beberapa Bentar tetapi Tidak saya bawa Salah satunya itu Kain kafan juga ada mas Kain mori ya Ini bukan berarti terus Saya pribadi ngambil itu Karena sisa Biasanya sisa dari orang meninggal Itu kan masih tersisa Itu yang saya minta Atas sisi keluarganya tentunya Untuk Untuk Ini saja disini Karena Ini semua bisa dikumpulkan Tujuan untuk edukasi sebenarnya Jadi Berapa ya Hanya-hanya Persenanya itu Hanya 50% lah Gak banyak itu Oke Sekarang kita bisa datang air dulu ya teman-teman Satu-satu ya Ini Tentang air ini Misal dipergunakan untuk santet Kalau untuk neutralizer Oke lah Karena mungkin ada Air dari tempat cuci Air wudhu Air segala macam Tapi kalau air untuk menyerang ini Bagaimana Sejarahnya Ceritanya Air yang cuma kayak gini Bisa keisi setan Setan terus bisa dibuat menyerang itu Gimana om sebenarnya cara Caranya itu Sebenarnya Misalnya kita mulai untuk ini ya Hikam ya Misalnya kita tuang begini Terus Nanti akan kita tujukan untuk siapa Karena ini hanya menjadi media Ini misal ada tujuan untuk foto atau apa Ini mas Kita kambilnya harus Dicelukin Ini kan nanti ada doa ataupun mantra-mantra itu seperti itu Kalau untuk doa ini contohnya ya Misal begini Di lingkungan kita nih misal ada 5 orang contohnya Ada 5 orang yang kasus pencurian Ada A, B, C, D, E ya Si A ini yang sebenarnya nyuri tapi nuduh si B Karena mencari mencari solusi Bagaimana sih ini biar Biar apa Biar ketahuan siapa Memakai sesuatu yang harus Atasan ini kemudian dimasukkan ke sini mas Terus menggunakan doa-doa Ya tentu Lalu berlima ini nanti akan minum sisa airnya ini Sisa airnya akan diminum-minum Siapa yang nanti akan terkena mengolong Akan terkena bala Itulah yang mencuri Bukan jarumnya masuk ke perutnya gitu enggak? Bukan Jadi ini hanya untuk perantara Tetapi nanti saat kejadian itu Pasti berkaitan dengan benda tajam Bisa tertusuk dengan duri, ranting, jatuh Atau kecelakaan Karena dulu pernah ada sesuatu yang mengerikan itu memang Ada pencurian Yang ini tuduh-tuduhan Akhirnya ini kan enggak percaya Paginya minum sorenya kecelakaan Dan meninggal semua tiga-siganya Tapi ya Om ya ketika ini air dimasukin jarum itu sebenarnya di media ini tidak ada setannya Apapun Kalau semisal kita pergi ke dukun ya kayak gitu Iya Sudah Sudah Jadi seperti ini nanti mereka itu kan sebenarnya gini mas Kalau kita melihat makhluk astral Itu kenapa sih bentuknya ada yang perempuan Ada yang bentuknya pordong Bentuknya bendruwo dan macam-macam Itu sebenarnya wujud manifestasi Jadi sejatinya mereka itu kan partikel Partikel dari molekul-molekul tertentu benda Yang dia bisa menyatu dengan unsur-unsur lain Kalau kita lihat disini memang ada beberapa yang berkaitan dengan Bisa dijelaskan secara kimia ya Ada air Lumusnya H2O Kemudian saat itu terisi oleh partikel astral Misalnya dari asap atau apa Ini kan sebenarnya ada kayak aerosol Kalau itu masalah dalam hemokimia Setelah masuk Ini akan menebur menjadi satu Lantas ini setelah masuk ke dalam tubuh Akan di wujudkan lagi Dimanifestasikan lagi menjadi bentuknya Sehingga pengiriman santet itu sebenarnya Kalau kita lihat ini Bendanya ini kan solid nyata Benda ini ada nyata Fisikal ini fisik Saat ini dibawa maluk astral digenggam seperti ini kan gak kelihatan nanti mas Karena partikelnya melebur menjadi satu Kemudian dikirim Desain Desain jing gitu kirim Ke objek Misal udah masuk Maka benda yang semulanya metafisika Setelah dibawa oleh kurir Kemudian saat masuk ke dalam tubuh itu Akan diubah menjadi benda nyata Sehingga ini saat kemungkinan Waktu dirongseng itu kelihatan Tapi saat dilakukan operasi Pembedaan hilang Karena bisa melebur setiap saat Tapi kalau dalam kasus Aku pernah denger ini dengan denger aja ya Pengiriman santet yang gagal itu biasanya Akan bermanifestasi menjadi ular Itu gimana lagi ceritanya Iya Jadi memang Memang wujud-wujudnya mas Jadi ini sebenernya Benda seperti ini Itu nanti tergantung Siapa yang megang Karena ini saya cerita ya mas Karena saat mempelajari seperti ini Juga sebenernya bagaimana cara mengirim Dan bagaimana cara menarik Itu satu paket Cuma saya dipesani sama Keluarga ya Rumah Bapak Ibu saya Saya jangan sehari kali untuk Mengirim itu Tetapi untuk menarik saja Untuk membantu orang Untuk menentralisir Karena sebenernya ini Ada pengalaman dulu mas Genda Kalau waktu saya nolong orang itu Nanti ini Perang sama paranormalnya Jadi ini yang keluar Mereka juga keluar Jadi siapa yang kalah Mereka akan berubah Menjadi korin Kalau dalam benda disebutnya Kodam ya Misal ini yang diperintah Untuk mengirim ini kan ular Nanti saat ketemu ini Ini kalah Nanti dia akan Sekilas akan memanifestasi Menjadi ular Lantas hilang Tak berwujud gitu Jadi kalau nyantet Berarti juga ini ya Pengaruh dukunnya juga ya Iya Tua-tuaan sama Tinggi-tinggian ilmu ya berarti Iya Lebih ke tua kodamnya mas Tua kodamnya Iya jadi belum tentu yang Dukunnya sudah sepul Terus Nanti yang nyembuhin masih muda Itu belum tentu Nanti yang muda kalah Tetapi pegangannya Pegangannya Karena waktu Misal saya ketemu seperti itu Ditanyain Gak usah ikut ikut Sampai urusan saya Karena mereka masih garansi juga Untuk peniliran seperti itu Tapi kalau dalam kasus santet ya Ini biasanya kalau Jin-jin Atau hantu yang dipekerjakan Biasanya Paling tua itu bisa sampai Umur berapa sih Apakah hanya bangsa Pocong Kuntilanak Genderuwa Atau mungkin ada yang lebih tua lagi Iya sebenarnya lebih banyak Menggunakan Banaspati BNGT sama BNGT Jadi Penggunanya memang seperti ini Jadi ada api-api gitu Untuk pengiriman Karena ini adalah kurir yang Untuk pengirimannya itu paling cepat Pembawaannya Dan ini kan api ya Jadi Menggunakan usur udara Kalau di Seperti ini terkadang Dari bangsa astral Biasa ya Untuk urusan air Tapi kalau untuk urusan tanah Biasanya menggunakan Candy Cross Untuk urusan itu Jadi bau bangkeh Ya bau mayat gitu Yang paling sakti itu ada Ada ya Ada Tetapi kalau di Jawa Sebenarnya saya ada dua penggolongan Ada ilmu teluh Gaya barat Dan ada ilmu teluh gaya timur Itu gimana lagi Pak Iya Mas Aja itu perbedaan Kalau Sewaktu saya ke Ke Barat waktu itu ya Waktu ke plat A sama plat F Waktu ke sana Itu cara pengirimannya sudah Sudah modern Jadi tidak konvensional Itu menggunakan Bisa radun Jadi bisa dari kalah cengking Bisa dari ular koga Kemudian ada kelaban gitu Mas Tenta Dan Ada juga yang menggunakan beberapa Sat-sat kimia Bahkan logam-logam berat Bentuknya misal Oli bekas Bensin Itu dimasukkan ke tubuh Sehingga itu akan menyebabkan nanti Penyakit-penyakit medis Contohnya kanker Halus lah ya Jadi temennya halus ya Sangat-sangat halus ya Iya Tapi kalau timur itu Konvensional dan Ada juga sekarang yang sudah termodifikasi Jadi kalau konvensional ya Seperti Menggunakan jarum silat Pecahan beling dan macam-macam Dan yang sudah dimodifikasi Itu biasanya Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas Kita breakin truk Atau apa contohnya gitu Dan itu biasanya orang yang sudah menjadi target itu Minum Minum air Tapi kalau yang paling kasar itu Santet di Pulau Jawa sendiri Ini bukan maksud rasisme Ini kita membahas tentang sebuah tingkatan ilmu Sebenarnya paling-paling Ini dimana timurnya Sebenarnya Atau pojok-pojok barat-pojok timur Sebenarnya pojok barat-pojok timur Pojok barat-pojok timur Karena Kalau kita bilang tentang ilmu teluk ya Indonesia itu Nusantara terutama itu Kaya mas Oke kita lanjut lagi ke Pembahasan topik utama kita temen Bagaimana cara menangkal dengan Alat-alat yang ada disini om Ini gimana ini sebenarnya Cara-cara bekerjanya itu seperti apa Iya Kita ambil pertama dari ini mas Garam NACL Ini garam rosok Masukkan garam secukupnya 1 per 4 sendok teh Iya Nah ini Kalau kita melihat garam Ini bukan garam berybium Atau apa yang rosok ya Yang masih Disebutnya NACL Natrium Chlorida Ini Biasanya ini Paling efektif Untuk Ditaruh di setiap pojok rumah Ditaburkan Karena Garam ini akan meresap Secara Molekul-molekulnya itu Memang Netral ya Karena Garam sendiri kan Sebenarnya Netral Dari reaksi Netralisasi Dari asam dan basah Dan tujuannya Memang akan meresap Apapun itu mas Karena Energi Santet itu Sebenarnya tidak solid Tapi partikel kecil Partikel seperti debu Yang mana itu Terkadang saat gagal masuk Rumah target Dia akan meledak Terus Kemudian seperti ada Suara pasir Di atas Tapi Kita kembali lagi Ke pembahasan tadi Aku sempat kelewat sedikit Kalau Ini jarum yang gagal Berubah menjadi ular Ular yang berubah Itu adalah Ular hantu Atau ular biasa itu Itu Bisa dua mas Bisa ular beneran Karena Bisa santet itu Kan dikirimkan Dengan ular yang Dimasukkan ke tubuh hidup-hidup Ada juga Atau racunnya Tetapi juga Bisa ular jadi jadian Yang berasal dari Ini kan bentuknya Rata-rata ular mas Kalau kita lihat Ini Semuanya Ular semua Jadi Sebenarnya Ini Terkadang gini Ada rumah yang Kemasukan ular Tapi setelah disapui lah Terus Rumahnya sudah ditutup Apet semua Dilantai dua Kemasukan ular Itu juga hati-hati Karena ada ciri-cirinya Mas Ular jadi jadian Biasanya kulitnya itu Sisiknya Itu polosan Kalau nggak hitam Ya putih Jadi Nggak ada corak-coraknya tertentu Biasanya hitam yang paling sering dikirim Dan Untuk menetralisir ini Ular ini sebenarnya Juga ada hewan yang Dia bisa menetralisirnya mas Lawan Kalau tidak Kucing hitam Ya anjing hitam Biasanya Kemarin ular yang ada di kantor Warnanya apa? Hitam Hitam mbak Mas soalnya kantor Abis ada ular Ya soalnya Ini tetap nanti Harus ditabur juga mas Ini cerita aja ya Baik di kantor Atau di rumah saya Sebenarnya akhir-akhir ini memang banyak-banyak seperti itu Banyak Banyak Nggak tahu ya paket-paket Datang gitu Paket Penangkal Penangkalnya siapa? Puta Hehehe Tapi memang iya mas Saya di rumah juga Biara banyak kucing Lalu di sini ada Gok-gok itu memang penangkal Dan lebih apa ya mas Lebih tahu secara Instingnya mereka Kalau ada sesuatu energi Negatif secara astral Makanya make sense ya Kalau salah satu penangkalnya itu adalah garam Karena kebanyakan aku juga dengar Kalau misal Dapat gangguan apa Ada taburin garam aja Di sekitaran rumah Di dekat pintu Ya tapi biasanya Garam-garam yang sudah ditabur itu Akan-akan berwarna coklat atau hitam Akan-akan terserap disitu Karena memang usur garam ini kan Memiliki suatu Maluku-maluku khusus ya Secara Ehm Masa relatifnya Ya kita lihat itu Memang bisa untuk neutralisi apapun itu mas Bahkan Untuk menurunkan suhu yang Lebih dingin Untuk menjaga keseimbangan Termasuk Untuk relaksasi Kalau kita mandi Air garam itu juga Benar Garam itu relaksasi tak? Iya Kadang ini Yang kerosok tapi mas genta Bisa pakai air anget Terus kakinya di Pendang Itu nanti juga bisa Membunuh jamur Kateri Itu juga Menurunkan Karena ini terlalu dia sifat Oke Karena disini ada darah Sebenarnya Hmm Seperti BNPT Atau apa itu Ngincernya darah Di dalam Sehingga Ini ya terkadang salah kabah Kalau misal Pengobatan Apa-apa ya Maaf ya Tidak semuanya Tapi Ada juga orang-orang yang memanfaatkan Karena kasus-kasus saya dulu Waktu saya membantu Peningguhan Itu biasanya Datang ke saya sudah terlambat Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Terima kasih Tidak semuanya